Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat portal energi atau kasus paling dominan yang terjadi pada orang ya. Dan perlu saya ingatkan kalau ini bukanlah pilih kartu, jadi belum tentu bisa resonate bagi kamu semua ya. Karena yang namanya bukan pilih kartu kan, langsung kita bacakan energinya. Jadi ya kemungkinan tidak resonate-nya itu juga bakalan gede pada diri kamu. Jadi, saya tekankan kalau apapun yang saya sampaikan tidak sesuai dengan seperti cerita kamu atau tidak sesuai seperti kasus kamu, berarti pembacaan saya ini ditujukan kepada orang lain, bukan diri kamu lagi. Mohon kamu jangan langsung baperan terlebih dahulu ya. Oke, ditanggapi yang namanya general reading ini kita tanggapi dengan cara yang bijaksana ya. Ribuan orang yang nonton video saya ini kan, pasti akan ada beberapa orang yang kasusnya tidak sesuai. Karena tidak mungkin kasus dari ribuan orang tersebut adalah sama persis bagaikan orang kembar gitu lah ya. Sedangkan untuk orang yang kembar aja yang mukanya sama gitu kan, belum tentu nasib mereka itu bisa sama. Nah, kayak gitu kan. Jadi ya diharapkan lah ya kecermatan atau kearifan kamu di dalam menanggapi pembacaan saya ini ya. Dan tema yang kita angkat kali ini dengan judul yang agak positif ya, Kado Indah di Hari Kasih Sayang. Tentunya untuk Anda kado tersebut ya, bukan untuk orang lain. Oke, di Hari Kasih Sayang, Hari Valentine. Jatuhnya di tanggal 14 Februari. Kamu mendapatkan hadiah kado indah berupa apa? Nah, kita bahas di sini ya. Terlebih dahulu, saya akan membahas situasi dan kondisi dari beberapa orang di sini. Ada kartu Five of Swords. Kamu ini dalam posisi atau tahap yang minder banget ya. Oke, minder banget terhubung dengan jodhia Aquarius. Mungkin aja kamu selalu ketemu dengan orang yang toxic kek. Selalu ketemu dengan orang yang selalu ingin menyabotase kehidupan kamu ya. Mencurangi diri kamu. Atau mengambil sesuatu yang berharga dari diri kamu tersebut. Sehingga membuat diri kamu ini berubah menjadi sangat minder banget. Ini situasi dan kondisinya dulu ya. Nanti kado indahnya barusan kita bacakan ya di sini ya. 10 kartu untuk situasi dan kondisi kamu. Oke. Tapi beberapa orang dari diri kamu, saya lihat energi negatifnya. Sorry to say ya. Kayaknya kamu sedang mempertahankan ego dan harga diri kamu tersebut. Nah, kayak gitu ya. Kemudian ada kartu Queen of Pentacles. Ya. Beberapa orang yang nonton video saya ini sedang tidak fokus di dalam yang namanya masalah percintaan. Ratu koin ini kamu fokus ke dalam kepentingan duniawi. Atau fokus ke dalam karir serta pekerjaan kamu tersebut. Ratu Pentacles ini terhubung dengan jodhia Capricorn. Ya. Kamu sedang fokus di dalam pekerjaan kamu. Ya. Fokus di dalam masalah keuangan kamu. Mungkin aja kalau berbicara soal masalah cinta-cintaan, kamu sedang tidak fokus ya di sini ya. Oke. Tapi kehidupan kamu ini alhasil saya lihat penuh dengan kelimpahan. Ya. Dua pedang terhubung dengan jodhia Libra ya. Beberapa orang dari diri kamu kan kayaknya sedang merasa insecure ya. Dengan yang namanya masalah percintaan. Sedang merasa kayak kurang percaya dengan yang namanya cinta-cintaan. Kamu sedang tutup mata, tutup telinga, tidak mau tahu apa-apa. Masa bodoh dengan yang namanya cinta tersebut. Cinta itu bullshit lah. Begini, begitu lah kan. Oke. Karena saya lihat kenapa kamu kayak gitu ya. Dua pedang ini ya. Kayaknya kamu udah putus asa, udah putus harapan dengan yang namanya cinta-cintaan tersebut. Sehingga membuat diri kamu itu kan kurang bisa mempercayai atas keberadaan cinta tersebut ya. Dan kemudian saya akan tarik lagi kartunya. Di sini ada kartu Four of Pentacles. Ya, kamu sedang asik menabung, mengumpulin duit ya. Terhubung dengan jodhia Capricorn. Oke. Mungkin ada keperluan di dalam hidup kamu. Dan kamu sedang kayak menutup diri ya. Menutup pikiran. Menutup hati. Pikiran kamu dengan cara fokus saja ke dalam masalah uang-uang dan uang kan. Oke. Kenapa kamu kayak menutup diri dan menutup hati ya. Tidak mau tahu apa-apa kan. Karena kayaknya ini ada beberapa hal ya. Karena kamu itu udah minder saya lihat ya. Kamu udah kayak merasa tidak yakin dengan yang namanya masalah percintaan. Mungkin kamu pernah disakitin. Pernah dicurangin. Atau pernah kayak ya dibuat yang tidak pantas kayak oleh orang yang kamu cintai sebelumnya. Sehingga membuat diri kamu ini udah menutup diri hari ini. Oke. Dan saya akan tarik lagi kartunya. Disini ada kartu Four of Wands ya. Beberapa orang mungkin aja ya. Kamu ini sudah menikah dengan orang lain kayak. Kalau udah menikah sudah punya pasangan. Ya mungkin aja ya. Kamu tidak mau tergoda lagi dengan orang lain kayak atau kayak gimana. Tapi bagi kamu yang masih belum menikah. Four of Wands disini terhubung dengan jodhya Aries. Kamu sedang memikirkan kesuksesan kamu. Kenyamanan. Kemapanan. Ya. Dari hidup kamu tersebut. Bahagianya diri kamu tersebut. Yang kamu pikirkan. Tapi bukan melalui masalah cinta-cintaan. Melalui masalah. Yakni kayak kesuksesan lah ya. Yang ingin kamu kejar ya hari ini ya. Oke. Kamu tidak fokus dengan yang namanya cinta-cintaan. Kesuksesan kamu yang kamu pikirkan. Dan kemudian kartu selanjutnya. Keadaan kamu terlebih dahulu. Page of Swords. Ya. Kamu sedang jaga-jaga jarak dari orang. Masih belum ready ya. Diri kamu ini kan. Untuk buka hati kepada orang kan. Kayaknya. Setiap orang yang datang ke dalam kehidupan kamu kan. Pasti bawaan kamu ini curiga kek ya. Ini orang maunya apa kan. Oke. Kamu tidak bisa gampang mempercayai orang. Page of Swords ya. Di sini ya. Setiap kali ada orang yang datang mendekati diri kamu. Pasti yang kamu pertimbangkan ini orang bibitnya apa. Bebeknya apa. Bobotnya apa kan. Kamu mesti memantau. Perhatikan secara baik-baik. Nah ini pun boleh juga. Tepat juga ya. Yang mesti diri kita lakukan. Jangan asal babat aja kan. Nanti ujung-ujungnya diri kita ini juga yang nyesel kan. Kamu ibaratnya banyak perhitungan ya. Piki banget ya. Kamunya tersebut ya. Extra milih-milih banget. Ya wajib dong. Kita milih kan. Selama kita ini bukan matri kek. Atau bukan apa kek kan. Kita akan menjaga-jaga. Supaya diri kita ini jangan sampai disakitin. Kayak gitu ya. Sebentar dulu. Saya tarik nafas dulu. Dan Pesosur ini terhubung dengan Jodhia Libra Aquarius Gemini. Dan saya akan tarik lagi kartunya selanjutnya. Ini situasi dan keadaan kamu ini ada kartu tempres. Ya kamu gampang merasa bimbang ya. Gampang merasa tidak yakin dengan seseorang ya. Di sini. Kalau orang itu tidak bisa membuat diri kamu percaya. Ya kayaknya ya. Ya kamu juga tipe-tipe orang yang tidak mau mengambil resiko sekarang. Karena kamu itu kan tidak mau disakitin. Itulah sebabnya. Kestabilan kemapanan hidup kamu yang kamu utamakan. Di hari Valentine ini. Bukan yang namanya cinta-cintaan. Bukan yang namanya pasangan terhubung dengan Jodhia Sagittarius. Dan kita tarik lagi kartu selanjutnya. Esau Pentegos lagi-lagi masalah uang ya. Ya. Kalaupun ada orang yang benar-benar ingin mencintai diri kamu kan. Maka orang itu mesti membuktikan. Kalau diri mereka itu bisa membuat hidup kamu itu menjadi nyaman. Bukan membawa masalah di dalam kehidupan kamu. Bukan hanya ingin memorotin diri kamu kek. Atau mengincar harta materi dari diri kamu tersebut kek. Itu yang kamu pertimbangkan sekarang tempres ya. Oke. Ini terhubung dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Kamu juga ingin mencari orang yang benar-benar mapan. Supaya bukan kamu itu matri. Atau bukan kamu itu apa. Supaya orang itu jangan sampai memorotin diri kamu. Atau mengincar ya. Apa yang kamu perjuangkan dengan darah keringat kamu. Hasil lelahnya diri kamu yang selalu dimanfaatin oleh orang gitu kan. Memang kamu tidak punya niat untuk memanfaatin orang. Tapi kamu juga tidak mau dimanfaatin juga oleh orang-orang. Nah, kayak gitulah. Contoh-contohnya ya. Esau Pentacles ya. Yang penting, orang itu bisa membuat diri kamu ini percaya, nyaman. Kamu ini realistis banget ya. Oke. Esau Pentacles. Gimana cara mereka itu membuat diri kamu nyaman. Tidak perlu melalui materi. Tapi dengan cukup, janganlah memiliki niat yang jahat kepada diri kamu. Dan realistisnya diri kamu juga kan. Janganlah menggunakan kata-kata untuk membuai diri kamu kek. Tapi buktikanlah melalui perbuatan. Kalau orang itu benar-benar serius kepada diri kamu. Kayak gitu. Dan The Star di sini ya. Kamu sedang fokus di dalam impian, angan-angan, dan cita-cita kamu terhubung dengan jodoh Aquarius. Tapi untuk beberapa orang, dari kartu The Star ini, kamu itu sedang fokus untuk healing, menyembuhkan hati kamu. Karena ini ada kartu di mana kamu sedang minder, sedang trauma terhadap apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan kamu di masa lalu. Jadi kamu ibaratnya tidak bisa dengan mudah ya, mempercayai orang-orang. Beberapa orang ditemukan dari kartu The Star ini kan, sedang healing, sedang melakukan pemulihan. Di dalam hati kamu, supaya diri kamu ini kan, bisa mempercayai dan yakin kepada tawaran cinta dari orang-orang. Tapi untuk beberapa orang, dari diri kamu juga, kamu sedang fokus dengan impian, harapan, dan masa depan diri kamu. Kartu terakhir, saya lihat di sini. Ada kartu Four of Cups ya. Ya, kamu masih belum bisa move on. Beberapa orang ditemukan, masih belum bisa move on dari masa lalu kan. Masih berkesan kayak tidak memberikan respon ya. Untuk orang baru, hadir di dalam kehidupan kamu karena kamu masih mengingat kejadian-kejadian yang menyakitkan di masa lalu tersebut. Karena ini ada orang yang masih merenungi Cups-Cups masa lalu-masa lalu dia yang sudah kosong, yang pernah gagal, sehingga ini ada Cups penuh yang datang. Si orang yang satu ini kan, tidak menggubris, tidak merespon Cups baru tersebut. Karena kamu sedang tidak fokus kepada orang baru. Kamu fokus gimana caranya? Kamu bisa legowo, melupakan masa lalu ya, mengikhlasin yang namanya masa lalu tersebut. Tidak gampang bagi diri kamu untuk saat ini ya, di hari kasih sayang ini kan, untuk mempercayai orang dengan mudah-mudahnya ya di sini ya. Terhubung dengan jodiac cancer ya di sini ya. Karena ada masa lalu yang beberapa orang di sini masih belum bisa kamu lupakan. Dan untuk beberapa orang dari diri kamu, kamu sedang fokus ya, menata kehidupan kamu memikirkan. Gimana supaya kehidupan kamu ini menemukan sebuah kesuksesan. Dan sekarang saya akan tarik ya, kita ke inti pembacaan kita ini ya, judul kita yang kita buat ya, Kado Indah di Hari Kasih Sayang. Bagi diri kamu, di sini ada kata page of words. Akan ada kabar berita yang menarik ya, ada. Karena page of words ini adalah kabar berita positif, kabar berita yang menyenangkan. Mungkin kamu akan dihubungi oleh seseorang, orang itu kan, mungkin usianya lebih mudah daripada kamu berkulit putih kek ya. Orangnya agak metroseksual atau kayak gimana, kayak terhubung dengan Aries, Leo, Sagittarius. Kamu akan dihubungi, dikontak oleh seseorang ya. Oke? Dan kayaknya orang ini adalah seseorang yang sangat kamu idam-idamkan, sangat kamu ingin-inginkan, saya lihat. Dan di sini page of words ya, Kado Indah untuk diri kamu. Beberapa orang, mungkin aja, ada doa dan pengharapan kamu yang kamu wujudkan, yang kamu doakan ya, panjatkan kepada Tuhan ini akan terwujud ya, saya lihat ya. Oke? Kado Indah di Hari Kasih Sayang untuk diri Anda. King of Cups. Oh my God! Ini relate banget dengan kata page of words. Kamu akan dihubungi, dikabarin oleh seseorang yang sangat kamu sayangi. Mungkin kamu ada menggebetin, ada suka kepada seseorang ya, di sini ya. Dan orang itu menghubungi diri kamu, saya lihat. King of Cups. Orang ini menawarkan ya, puncak perasaan kepada diri kamu. Raja pecawan. Raja perasaan. Mungkin kamu akan ditembak oleh si orang tersebut ya, saya lihat ya. Orang itu mungkin adalah seseorang yang bisa membuat hati kamu terbuka lagi kembali, yakin dan percaya lagi kepada diri dia lagi kembali, terhubung dengan jodiac scorpiot. Tapi bisa jadi, ini adalah vice versa juga ya. Maksudnya vice versa kebalik-baliknya itu kan. Oke? Akan ada orang yang benar-benar tulus mencintai diri kamu ya, dan orang itulah di hari kasih sayang ini akan menghubungi diri kamu. Oke? Di hari kasih sayang itu pula, orang ini akan menghubungi diri kamu ya, dengan ya menyampaikan berita-berita yang romantis kek ya. Atau membuat diri kamu itu senang banget ya, welcome banget kepada diri dia, itu juga bisa ya. Kemudian ada kartu five of cups, kayaknya ini orang dari masa lalu deh, saya lihat ya. Orang ini pernah membuat diri kamu kecewa di masa lalu tersebut. Dan lima cups ini adalah kartu penyesalan, kartu orang yang merasa bersalah ya, menunduk ya. Orang yang menunduk pakai pakaian hitam, orang yang sedih, orang yang galau kan, tunduknya itu kan, karena dia merasa menyesal. Ini ada cups yang terjatuh kan, kemarin tersebut kayaknya ini datangnya, calling-nya itu kan, dari seseorang yang pernah menyianyikan cinta kamu ya, kemarin tersebut, saya lihat ya. Oke? Orang ini menyesal banget. Kayaknya datang dalam perasaan bersalah menghubungi kamu dengan perasaan menyesal banget dengan tindakan dia kemarin tersebut, terhubung dengan jodiac Scorpio. Oke? Tapi semuanya itu kan kembali ke tangan kamu, kamu mau terima atau tidak, ya itu kan urusan kamu juga kan, bukan urusan saya. Oke? Saya hanya di sini sebagai pembaca aja lah ya, ada kartu The Hermit di sini, kado indah untuk diri kamu, akan ditemukan secerca harapan. Di sini ada kartu lentera ya, yang bersinar terang di tengah kegelapan, ibaratnya kamu ini adalah The Hermit, terhubung dengan jodiac Virgo ya. Akan ada secerca harapan dalam masalah percintaan kamu yang akan kamu temuin di hari Valentine atau hari kasih sayang ini. Oke? Dan, kalau misalnya ini bukan berada di posisi kamu, mungkin aja si orang tersebut yang menyesal, pernah melukai, menyakiti diri kamu, dan menghubungi kamu di hari kasih sayang ini. Orang ini sedang mencari jalan, mencari secerca harapan, cahaya terang, untuk gimana caranya, supaya kamu memaafkan dia lagi kembali, gimana caranya, dia bisa kembali menyatu dengan diri kamu lagi kembali. Tapi, kalau untuk posisi kamu, The Hermit ini kan, ibaratnya masalah percintaan kamu ini akan menemukan sebuah solusi bagi diri kamu. Aminkan ya, di sini ya. Oke? Entah solusi apa, saya tidak tahu kan, di sini kan. Tapi sayangnya, beberapa orang dari diri kamu, Queen of Swords ya, entah kenapa kayaknya, kamu ini udah menolak kehadiran orang tersebut. Oke? Queen of Swords. Ini energi penolakan, reject ya. Mer-reject atau menolak ya. Dengan ketus atau dengan tegas, kamu akan menolak kehadiran orang tersebut. Karena mungkin aja, kamu ini udah move on. Tapi di sini, Queen of Swords yang terhubung dengan Jodhia Libra, ibaratnya, ini adalah ratu yang sudah sering disakiti oleh orang. Karena ibaratnya, di posisi kamu, kamu itu udah kenyang. Makan sakit hati yang diperbuat oleh orang yang satu ini. Sehingga membuat diri kamu ini udah enek. Udah ilfil kepada orang tersebut. Nah, kayak gitu ya. Beberapa orang dari diri kamu kan, mungkin masih belum bisa melupakan atau masih dendam kepada si orang tersebut ya. Masih marah, masih kecewa kepada si orang tersebut. Sehingga kamu mungkin aja akan menolak kehadiran dia tersebut. Padahal kehadiran dia itu adalah kado indah untuk diri kamu. Di hari kasih sayang ini. Ya, ten of shirt, relate lagi terhubung dengan Jodhia Gemini. Kenapa kamu menolak orang tersebut? Orang ini sudah terlalu menyakitin diri kamu kemarin tersebut. Lihat sepuluh pedang ya. Yang dia lakukan itu adalah menusuk kamu, menikam kamu dari segala macam arah. Membuat kamu ini tumbang. Sehingga kamu ini sudah teringat-ingat di dalam pikiran kamu. Sehingga menjadi dendam kepada diri kamu. Tapi orang ini menyesal banget. Dia ingin datang mengakhiri. Bukan untuk mengakhiri hubungannya dengan diri kamu. Dia datang untuk bertobat. Dia datang untuk ya mengakhiri kesakitan kamu tersebut. Dengan cara kayak bertanggung jawab kayak dia kepada diri kamu. Karena sepuluh pedang ini juga akhir dari masalah. Maksudnya akhir dari masalah tersebut kan. Di atas sepuluh pedang tidak ada sebelas pedang lagi. Jadi, kehadiran orang yang satu ini menjadi kado indah di hari kasih sayang untuk diri kamu. Di mana masalah kamu ini kan. Terutama masalah percintaan kamu dengan seseorang yang pernah menyakiti diri kamu tersebut. Sudah waktunya alam semesta menginginkan kamu memulai lembaran baru dari titik nol lagi. Kembali dengan si orang tersebut. Tapi kembali lagi. Kamu mau atau tidak itu keurusan kamu. Alam semesta sudah kasih kamu kado kan. Tapi kalau misalnya kamu menolak ya. Kena alasan kamu tenten. Udah kebanyakan ya. Udah banyak sekali sakit yang dihadirkan oleh orang yang satu ini. Ya, apa boleh buat juga kan. Keputusan itu kan tetap ada di tangan kamu. Bukan di tangan orang. Saya juga bisa mengerti kalau udah muncul kartu kayak gitu kan. Oke. Dan saya akan tarik lagi kartunya. Six of Pentacles. Beberapa orang dari diri kamu mungkin aja akan menerima hadiah oleh-oleh ya. Dari si orang tersebut. Orang itu datang dengan cara membawa kado untuk diri kamu. Berupa materi kayak entah memberi kamu bunga kayak. Atau memberi kamu coklat kayak. Atau kasih kamu amplok kayak. Ya. Memberi kamu kayak ya bunga yang dibuat dari lipatan-lipatan uang kertas gitu kan. Karena ini kan koin-koin kan. Hari kasih sayang ini kan. Mungkin beberapa orang tidak semuanya ya. Ingat tidak semuanya ya. Akan menerima bunga kayak gitu. Yang dibuat dari uang kertas gitu kan. 50 ribu. 100 ribu kan. Dilipat-lipat. Menjadi bentuk bunga mawar gitu kan. Ditaruh di dalam buket gitu kan. Oke. Dirangkai menjadi bunga gitu kan. Datang persembahkan kepada diri kamu sebagai hadiah. Tapi kalau tidak uang mungkin aja orang ini akan memberikan hadiah kado yang agak ringan. Berupa coklat kayak kepada diri kamu. Atau bunga mawar kayak kepada diri kamu. Ini juga kado indah ya. Untuk dari alam semesta kepada diri kamu di hari kasih sayang ini juga kan. Baik. Kalaupun kamu tidak mau menerima orang itu lagi kembali. Ya setidaknya kalau orang itu ada kasih kamu hadiah kado kek kan. Ya terima aja sih. Tapi nggak perlu balikkan dengan si orang tersebut. Nah itu kan gampang. Diambil aja. Kalau nggak ambil kan rugi kan. Apalagi kalau misalnya contohnya aja lah. Kalau dikasih bunga kan. Tapi bunganya itu dilipat dari uang kertas seratus ribuan kayak lima puluh ribuan kayak. Kalau kamu tolak rugi dong. Nombok. Nah kayak gitu kan. Oke. Terhubung dengan jodhia taurus ya disini ya. Nah ada kartu night of wands ya. Kehadiran orang yang satu ini. Yang awal mulanya membuat diri kamu ini terluka ya. Dan kamu masih menyimpan marah ya. Dendam kepada orang yang satu ini. Tapi begitu. Somehow ya. Begitu orang ini hadir. Kasih kamu hadiah kado. Berupa mata rike. Atau yang seperti tadi saya katakan. Ini akan membuat diri kamu ini menjadi senang. Saya lihat ya disini ya. Kado indah loh ini loh ya. Kado indah. Ini akan membuat diri kamu ini. Jadi wah. Jingkrak-jingkrak kan lah ya. Lompat-lompat gitu kan. Happy banget. Merasa antusias banget kan. Merasa hari-harimu menjadi terang lagi kembali kan. Menjadi antusias. Menjadi semangat lagi. Jadi jangan cepat dulu. Kamu fokuskan ya. Dendam kamu tersebut. Jangan kamu kayak selalu ya ada masalah. Kamu selalu bawa dendam. Bawa dendam. Belum tentu ya. Di hari kasih sayang ini kan. Bisa jadi. Perasaan kamu ini diubah oleh Tuhan kan. Rasa sakit api yang berubah menjadi rasa bahagia kan. Oke. Rasa kecewa yang membuat diri kamu ini kan. Berubah menjadi kayak ya. Menjadi antusias lagi kembali. Menjadi semangat 45 lagi kembali. Melalui hadiah kado indah ya. Yang akan kamu terima nantinya ya. Ini akan. Kayaknya orang ini akan mengajak kamu jalan-jalan ya. Akan ada sebuah jalan-jalan kayak entah keliling kota. Kayak nongkrong di kafe kayak. Sambil orang ini kasih kamu kado kayak. Ya. Datang minta maaf kayak. Kepada diri kamu kayak. Apakah nggak senang kalau kamu udah kayak gitu ya. Oke. Pasti senang dong. Jujur aja. Kita nggak perlu munafik deh. Oke. Nggak perlu munafik ya di sini ya. Pasti senang. Apalagi kalau hadiah kadonya itu uang kan. Ayo. 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 Kan. Ini jodhia. Tak Sagittarius ya. Yang ada di sini. Kemudian ada katu Knight of Swords ya. Hmm. Saya lihat. Kamu akan diperjuangkan oleh seseorang. Karena ada katu dua Knight ya. Oke. Dua Kesatri ya. Mungkin satu orang adalah orang dari masa lalu. Sedangkan yang satunya itu adalah orang baru. Ya. Saya lihat ya di sini. Atau bisa jadi kedua-duanya itu adalah mantan kamu. Oke. Ini terhubung dengan jodhia Gemini ya. Yang hadir di sini. Ada orang yang ingin ajak kamu jalan-jalan. Ada orang yang ingin memperjuangkan diri kamu. Oh mungkin aja orang ini ajak kamu jalan-jalan. Dan saat kamu jalan-jalan dengan diri dia. Orang ini. Sekaligus. Mengambil kesempatan ini. Untuk memperjuangkan diri kamu lagi. Karena Kesatria Pedang ini kan adalah seseorang yang berjuang. Membawa pedangnya itu kan. Dengan jiwa Kesatria untuk memperjuangkan sesuatu. Kamulah yang akan diperjuangkan oleh si orang tersebut. Inilah kado indah untuk diri kamu ya. Dan. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ada kartu apa lagi? Kado indahnya ya. Ya. Nine of Swords ya. Kado indah adalah seseorang yang memikirkan diri kamu. Sampai tidak bisa tidur insomnia di malam hari ya. Di sini ya. Oke. Orang ini memikirkan kamu siang dan malam. Pantesan orang ini kejar-kejar kamu. Kayak orang gila. Bahkan di hari kasih sayang. Rela memberikan kado hadiah. Uang kek coklat kek. Atau hadiah yang berharga untuk diri kamu tersebut. Hanya ingin ya. Hanya karena dia takut kehilangan diri kamu. Ini datangnya bukan dari diri kamu. Datangnya dari kado. Berupa orang yang takut kehilangan diri kamunya. Yang tersebut. Ini terhubung dengan jodiac gemini. Ya. Sekarang saran pesan untuk diri kamu lah ya. Page of Pentacles. Cobalah ya. Kamu disuruh untuk buka kesempatan sekali lagi. Kayak. Ya. Buka kesempatan itu bukan berarti suruh kamu balik ya. Jangan salah paham dulu. Dengan apa yang saya katakan ini. Oke. Jangan salah paham dulu. Maksudnya. Buka kesempatan dari kado Page of Pentacles ini. Adalah. Cobalah untuk jadi teman dulu. Jangan bahas soal masalah cinta-cintaan dulu. Dan Page of Pentacles disini. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Menyarankan kepada diri kamu deh. Kalau orang itu ajak kamu jalan-jalan. Terima. Kalau orang itu. memberikan hadiah kado indah. Apalagi kado yang berharga kayak dikasih kalung emas kayak cincin emas kayak. Atau dikasih yang seperti saya katakan tadi kan. Rangkaian bunga. Tapi terbuat dari uang kertas yang dilipat-lipat itu kan. Terima. Terimalah ya. Jangan kamu sia-siakan. Itu namanya. Kamu membuang-buang. Rejeki kamu tersebut. Rejeki datang untuk diterima. Bukan untuk dibuang kan. Oke. Tapi kalau untuk kembali lagi kepada diri dia. Page of Pentacles. Kamu disuruh pelajari dulu. Kasih waktu dulu. Pelajari dulu sikapnya itu. Kayak gimana dia benar-benar udah bertobat. Udah berubah atau belum. Atau kayak gimana kan. Di sini. Aduh. Sorry. Hidung saya gatau. Oke. Realistis dikit ya. Jangan terlalu gampang menerima seseorang terlebih dahulu. Tapi pantau-pantau dulu. Sifat karakteristik dia itu udah berubah atau belum. Ada kartu the devil ya. Di sini ya. Oke. Jangan memiliki niat jahat kepada orang. Kalau orang sudah berniat baik kepada diri kamu. Dari diri kita ini kan. Jangan sampai memiliki niat jahat kepada orang. Niat jahatnya itu berupa apa? Berupa ingin memanfaatin seseorang kek. Atau ingin balas dendam kek. Kepada si doi tersebut. Karena melihat di sini ada kartu devil atau kemarahan di sini. Jangan menggunakan saat-saat di hari kasih sayang itu. Untuk mengotori ya. Kesucian cinta di dalam diri kita tersebut. Ini terhubung dengan jodiac Capricorn ya. Oke. Jangan menciptakan energi toksik di hari kasih sayang. Kalau tidak ini konsekuensinya ini berat banget. Dari kartu the devil ini. Takutnya sepanjang tahun ini. Energi toksik yang diciptakan oleh diri kamu tersebut. Berubah menjadi kesialan. Bagi diri kamu. Sedikit aja kamu melenceng. Karena punya niat atau bisikan setan. Di dalam batin kamu tersebut. Untuk memanfaatin orang tersebut. Atau menggunakan kesempatan ini. Buat balas dendam kepada orang. Percayalah. Satu tahun 2024. Ini akan menjadi tahun yang paling sial. Tahun yang paling kelam. Untuk diri kamu. Takutnya kamu ini apes. Kalau memang. Kamu tidak mau terima dia lagi kembali. Karena alasan. Kamu sudah tidak bisa memaafkan diri dia. Ya udah tolak aja. Nggak perlu pakai embel-embel kan. Kamu terima kan. Atau kamu pura-pura. Terima orang tersebut. Dengan niatan mau balas dendam. Kayak buat dia sakit hati lagi. Kembali seperti apa yang dia lakukan. Kepada diri kamu hati-hati. Nanti ganjarannya. Konsekuensinya karma itu. Malah kena kepada diri kamu. Ya. Satu tahun loh ini loh ya. Nggak gampang dilewatin satu tahun. Energi kamu ini berubah jadi toksit. Jodoh kamu ini ketutup. Apakah kamu mau. Sial ini terjadi kepada diri kamu. Pasti nggak mau kan. Kalau tidak mau. Jangan menciptakan setan. Terlebih dahulu ya. Di dalam diri kamu. Oke. Dan Night of Pentacles disini lah ya. Oke. Kalau memang mau terima. Silahkan terima. Tapi jangan cepat-cepat ya. Night of Pentacles ini kan kesatria koin. Yang jalannya itu paling pelan. Di antara kartu tarot. Terhubung dengan jodoh Virgo ya. Di sini ya. Oke. Night of Pentacles maksudnya ya. Pelan-pelan aja. Kalau misalnya orang itu kan. Ingin balik lagi kepada diri kamu kan. Kamu dihimbau ya. Coba dulu deh. Cari alasan kek. Untuk kayak berteman dulu kek ya. Kasih waktu dulu kek. Kenapa? Supaya kamu bisa menilai. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan kamu menilai. Orang ini udah berubah atau belum. Kalau masih belum berubah. Ya udah. Tinggalkan. Tapi jangan sampai menciptakan termusuhan. Di hari kasih sayang itu. Sangat pantang banget ya. Di sini ya. Oke. Tapi kalau misalnya. Orang ini bisa membuat diri kamu yakin. Yaudah. Kembali aja. Orang ini aman kok. Saya lihat. Tapi kalau. Meskipun kamu yakin. Dia itu udah bertobat. Tapi ada alasan kamu. Tidak mau terima dia lagi. Kembali. Karena dendam kek. Atau apa kek. Yaudah. Silahkan tolak aja. Tapi ingat. Jangan balas dendam. Balas dendam itu. Menciptakan karma. Untuk diri kita. Nanti takutnya. Sepanjang tahun 2024 ini kan. Energi diri kamu. Berubah menjadi tidak berkah. Menjadi sial. Ini bahaya banget loh ya. Oke. Satu hari yang mempengaruhi. Satu tahun kan. Justice. Kamu kayaknya menuntut keadilan ya. Di sini ya. Justice di sini. Kamu disuruh pertimbangkan baik-baik dulu lah ya. Karena ada energi setan di sini. Mungkin. Karena. Koin-koin ya. Dan ditambah dengan energi setan kan. Kamu ingin kayak gimana lah ya. Kayak. Mencari kesempatan. Untuk mendapatkan keadilan. Dimana kemarin tersebut. Orang ini sudah menyakitin diri kamu. Mungkin aja. Kamu ingin balas dendam kek. Kepada orang tersebut kek. Atau. Kamu ingin morotin balik kek. Duit orang tersebut. Maka justice ini disuruh pertimbangkan baik-baik. Karena orang yang datang. Dengan niatan dan etikat yang baik. Jika kita sambut dengan kejahatan. Karma itu bukan terjadi pada orang satu itu. Tapi terjadinya pada diri kita nantinya. Seperti yang tadi saya katakan. Satu tahun 2024 ini. Kamu kena karma langsung. Energi kamu ini jadi toxic. Kamu kehilangan rejeki. Kehilangan uang. Hidup kamu apes ya. Gagal terus. Apakah kamu mau kayak gitu. Hati-hati ya. Jangan sampai energi toxic ini. Menciptakan karma. Untuk diri kamu. Kalau kamu merasa. Tidak bisa terima orang ini lagi kembali. Justice putusin aja. Bilang aja jadi teman. Kayak maaf saya gak bisa. Menjalin hubungan dengan diri kamu. Atau apa-apa. Tapi niat dan etikat kamu. Kasih saya kado ini. Saya terima dengan baik-baik. Yaudah. Kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya. Kamu masih ada perasaan kepada orang tersebut. Yaudah. Kembalilah. Buatlah sebuah keputusan. Justice ya. Ketok palu untuk kembali. Kepada si orang tersebut. Gitu aja sih. Strength. Di sini ya. Oke. Hentikan kemarahan kamu. Strength. Terhubung dengan jodiac Leo. Oke. Kamu disuruh. Jangan marah lagi lah ya. Di sini ya. Lembutkan hati kamu. Dengan hati yang lembut. Maka alhasil. Seluruh kehidupan kamu ini kan. Juga akan memperlakukan kamu dengan lembut. Memperlakukan kamu dengan bersahabat. Tapi kalau kamu tidak melembutkan hati kamu. Dan beberapa orang. Contoh ya. Contoh aja ya. Kalau misalnya. Kamu memilih. Mengeraskan hati kamu tersebut. Hanya karena ego. Gengsi. Atau karena dendam. Maka alhasil. Hidup kamu ini akan berubah. Menjadi keras. Orang-orang. Yang ada di sekeliling kamu. Ujung-ujungnya. Akan berbalik. Mengerasin diri kamu. Apakah kamu mau kayak gitu kan. Diperlakukan tidak bersahabat. Ya. Tidak simpati. Oleh orang-orang. Pasti kamu tidak mau kan. Kartu ini menunjukkan kepada diri kamu. Seorang wanita yang sedang menaklukkan singa. Menaklukkannya itu kan. Dengan cara yang lembut. Ya. Kamu disuruh lembutkanlah hati kamu. Bagaikan wanita yang melembutkan hati singa ini. Ya. Singa ini adalah hati kamu yang marah. Yang dendam kepada orang tersebut. Lembutkanlah hati kamu tersebut. Karena hati kamu itu. Ya. Kamulah majikan dari hati kamu tersebut. Hanya kamu yang bisa melembutkan. Atau melelehkan hati kamu ini. Berilah kesempatan pada diri kamu tersebut. Demi kebahagiaan kamu. Demi kesuksesan. Hidup kamu tersebut. Supaya hidup kamu ini jangan sampai apes. Gunakanlah hari kasih sayang ini. Dengan. Hal yang positif. Jangan menggunakan. Memperalat hari kasih sayang tersebut ya. Untuk melakukan hal-hal yang negatif. Untuk balas dendam. Memorotin balik seseorang kek. Atau menyakitin balik seseorang kek. Nggak ada gunanya. Kayak gitu ya. Kita lihat. Inisial yang terkait. Di pembacaan kita kali ini. Inisial ini bisa jadi. Nama depan. Nama tengah. Nama belakang. Alamat tempat tinggal. Saudara sepuku. Keluarga orang tua. Pekerjaan. Pelat mobil. Pelat motor. Dari si orang yang ingin kembali kepada diri kamu. Atau mendekati diri kamu tersebut. Nama panggilan dia. Atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini juga bisa. Atau huruf yang ada di inisial ini. Ada terkandung di dalam nama dia. Ada S. Setan. Nah ini udah bilang kan. Jangan menciptakan energi setan. Ada J. Ada W. Ada U. Ada Z. Jainab kek. Julkarnain kek. Atau di sini ada Y. Ada E. Ada X. Kemudian ada J lagi. Wah J ini dua kali keluar. Berarti energinya itu lebih kuat ya. Ada W ya di sini ya. Oke. Inilah inisial yang ketarik ya. Untuk pembacaan kita kali ini ya. Sekali lagi ingin saya tekankan kepada diri kamu. Ini pembacaan. Belum tentu bisa resonate untuk diri kamu. Kalau ditemukan apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan cerita kamu. Dengan kisah hidup kamu. Berarti yang saya sampaikan ini bukanlah untuk diri kamu lagi. Tapi untuk orang lain. Jangan mengambil energi orang lain dengan cara membaperin readingan saya terlebih dahulu. Nanti kesannya bukan diri saya ini yang jelek. Tapi diri anda yang kayaknya menghakimi readingan saya ini. Nah itu kamu sendiri yang jadi jelek. Nah kayak gitu kan. Ujung-ujungnya kan. Oke. Dan untuk masalah kamu seorang aja yang ketarik di sini. Saran saya lah ya. Langsung aja persona reading. Karena di persona reading itu kan butuh foto. Nama lengkap. Jodhia. Sio. Umur kan. Foto yang jelas lagi. Supaya bisa dilihat aura kamu kayak gimana kan. Nasib kamu kayak gimana. Oke. Supaya masalah kamu yang saya baca kan. Bukan masalah banyak orang. Kayak bayangin penonton saya itu kan ada ribuan orang kayak kartu-kartu ini kan. Nggak mungkin dari ribuan orang kayak gini. Nasibnya itu sama persis semuanya kayak anak kembar. Itu nggak mungkin. Pasti ada orang yang tidak kena. Di menit-menit tertentu tidak kena. Tapi di menit-menit tertentunya itu kok kayaknya kena. Berarti di menit-menit tertentu yang kena kepada diri kamu. Itulah yang resonate kepada diri kamu. Itulah. Di menit-menit itu ya. Energi kamu yang saya bacakan. Dan di menit-menit yang tidak sesuai dengan kisah hidup kamu. Berarti di menit tersebut. Bukanlah. Saya tidak menyampaikan diri kamu. Tapi yang saya katakan itu adalah orang lain. Berpencar-pencar kayak gitu ya. Dan. Saya ingin ucapkan dulu banyak-banyak terima kasih ya. Untuk orang yang sudah subscribe channel saya ini ya. Dan lebih banyak terima kasih saya lagi. Untuk kamu yang sudah memberikan donasi kepada diri saya. Untuk membeli ya peralatan. Untuk membuat readingan untuk diri kamu. Nanti ke depannya batu-batu kristal kek. Peralatan spiritual kek. Dupa kek. Atau apa kek. Ya. Atau pakan kucing kek. Ya. Ya terima kasih lah ya. Kamu sudah berbuat banyak sekali pahala di sini. Doa saya semoga diri kamu yang sudah melakukan donasi tersebut ya. Oke. Mendapatkan kehidupan yang indah. Selalu mendapatkan keberuntungan. Selalu mendapatkan kasih sayang yang tulus dari orang. Diberikan rejeki yang berlimpah. Ya. Dijauhkan dari orang-orang koksit. Karma di kehidupan masa lalu. Kamu cepat terhapuskan. Hidup kamu selalu beruntung. Ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.